hai 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 Halo teman-teman selamat datang di studio gue sekarang ini videonya spesial banget karena gue pengen rungtur akhirnya setelah beberapa tahun jadi mari masuk jangan lupa selain dilepas dulu ya let's go sebentar-sebentar kayak nggak enak deh kalau itu ngputih ini adalah pemandangan pertama yang kalian lihat saat kalian buka pintu jadi ini sebenarnya adalah ruangan studio gue jadi ini biasanya di enyakkan jadi dipindahin itulah kenapa gue pakai lamar yang gini karena biar bisa dikemana-manain gitu kalau mau digerakkan kesana kemari terus ini semuanya diinyakkan terus nanti backgroundnya diganti sama kain-kain yang warna ini contoh-contoh kain-kainnya jadi ini tinggal ditempel di tembok ini jadi ini semuanya movable banget jadi sebenarnya gue terinspirasi sama toko-toko yang ada di mall kayak misalnya kita misal belanja baju kan langsung gampang banget tuh cara ngambil bajunya kan jadi ini pengen banget bikin open space karena kalau misalnya gue syuting kan gue syuting suka banget gonta ganti baju jadinya tinggal langsung ambil gitu jadi lebih memudahkan nah ini adalah box-box sepatu yang jarang gue pakai jadi biasanya sepatu-sepatu formal atau sepatu olahraga jadi kalau misalnya jarang dilihat atau jarang dipakai itu biasanya langsung dimasukin ke box-box yang tertutup jadi disini adalah box yang isinya tekstil-tekstil jadi biasanya kalau misalnya gue syuting butuh-butuh kain sebagai background ini gue ambilnya dari sini ada green screen ada karpet apa karpet picnic segala macem terus disini juga gue bedain mana celana mana baju karena kalau misalnya celana digantung menurut gue itu space-nya jauh lebih makan space jadinya celana makanya gue lipat dan gue pisahin gitu jadi lebih rapi aja terus ini salah satu spot favorit gue jadi ini adalah pakai kertas mica kita tempel pakai selatih bening dan mungkin disini looksnya apa ya warnanya kurang gimana-gimana banget cuman yang bikin kerennya adalah tadaaa bayangannya arsi banget jadi bisa ada foto spot gitu loh kayak kayak misalnya lagi wow hahaha jadi kayak anak-anak apa ya jadi estetik banget jadi kalau misalnya mau foto spot disini bisa banget tiduran disini apalagi kalau nanti ntar sore ini matahari bener-bener langsung mencahayakan dari arah sana jadi kamar gue semuanya kayak kena bayangan dari warna-warna ini jadi lebih colorful nah sekarang kita sudah nyampe di lemari yang pertama kalau misalnya kita lihat disini ini ada satu kaca yang sangat aneh dan sangat spesial disini karena ini biasanya buat di jalan raya gitu kalau misalnya ada pertigaan jalan atau atau tikungan yang menukik biasanya ada beginian kan kita lihat tapi disini kita bisa apa ya bisa langsung kelihatan seluruhnya gitu loh seluruh badan dan bisa kelihatan seluruh ruangan ini terus disini juga ada ada burung gue suka banget sama burung ini karena warnanya warnanya keren banget cuman karena gua nggak bisa memeliharaannya karena takut takut bad jadinya gua beli patungnya aja terus ini juga ada gua lupa namanya apa ini namanya rumit banget jadi ini semacam stop motion tapi manual jadi ini kan ada kumpulan dari beberapa gambar tapi kalau kita coba puter coba ya jadi emang stop motion adalah kumpulan dari beberapa gambar jadi bisa dibilang ini kayak stop motion manual kali ya terus disini kita juga bisa lihat ada board games ini biasanya kalau ada temen-temen gua yang datang gua langsung subuh di board games dan fun fact nya seluruh board games ini adalah buatan anak-anak orang Indonesia agak rumit mari kita ke bawah sebentar jadi disini ada laga Jakarta ini seru banget gamesnya terus ada perjuangan jomblo ada kakak teladan warung wars dan ada books of answers ini emang bahasa Inggris cuman ini buatan orang Indonesia dan ini kocak banget bener-bener ngakak banget kalau main ini ada home pin play juga dan ada kartu range dan kenapa ini games-gamesnya bahasa Indonesia karena siapa tau temen gua ada yang gak bisa bahasa Inggris atau ada saudara gua yang gak bisa bahasa Inggris jadi kita semua bisa tetap nyaman untuk main games dengan bahasa Indonesia ini dan gua baru nyadar kenapa gak ada unong sama sekali mari kita lanjut nah sekarang kita ke lemari yang kedua ini ada buku-buku ini buku-bukunya juga gua susun dari yang paling yang gede sampai yang kecil karena biar enak aja dilihat jadi kayak siu gitu terus di atas ada lukisan bukan lukisan ini foto dari fotografer favorit gue terus ini juga ada hadiah dari sahabat-sahabatku binatang favorit jerapah halo jerapah yuk liat-liat kamera liat kamera eh ada sedotan karena biasanya kalau misalnya kita kita minum terus sedotan enggak dipakai kita masukin kesini dan fun factnya ini adalah buku springless kita lapisin pakai kertas juga ada oh ada remote guys ini kalau misalnya ini tinggal cut gitu kayaknya sebenernya ini kabel-kabel disini juga ada dokumen-dokumen penting yang misalnya pajak invoice kertas-kertas dokumen penting lainnya dan ini kalau kalian perhatiin banyak banget warna merah biru kuning kayak contohnya ini warna biru merah kuning biru merah kuning terus ini juga hot wheels hot wheels nya biru merah kuning tapi sebenernya ini emang ada konsep awalnya yaitu dari lukisan Pete Mondrian jadi Pete Mondrian itu dia pakai warna merah biru kuning itu adalah warna favorit gue kenapa merah biru kuning karena jawabannya sesimple karena gue suka warna merah biru kuning diantara tiga warna merah biru kuning warna hijau adalah warna yang gak terlalu favorit banget jadi kalau di ruangan ini warna hijaunya adalah sentuhan dari daun disini juga ada sepatu-sepatu yang sering gue pakai jadi kayak tinggal ngambil gitu langsung di cerup cerup terus ada barbel yang barbel yang sangat jarang gue pakai kalau lagi kalau lagi mood nge barbel ya cuman ini enak banget mau lanjut ke sebelah let's go oke sekarang lanjut ke lemari yang selanjutnya ini lucu banget warna-warnanya ini namanya Jolly Box bisa search di online online store jadi ini enak banget karena kita bisa langsung lihat dalamnya kayak gimana jadi kayak tinggal tangannya langsung bisa menggapai benda tersebut terus disini juga ada benda unik nih contohnya ini adalah handphone-handphone jadul yang kita koleksi ini dulu hape pertama SRP pertama nih dulu nih blackberry terus ada ini nomor 1600 oh my god siapa yang masih yang masih pakai handphone ini ini adalah handphone ter-mainstream pada zaman tadaaa untuk ngecat-ngecat gue sering banget ngecat pakai acrylic color terus ada peralatan catnya semuanya ada disini gue juga seneng banget untuk ngecat dari barang-barang yang polos juga kayak contohnya ini biasanya kalau temen-temen lihat ini kan biasanya ada yang polos cuman ini gue cat gitu kok pernah terlalu hitam jadinya gua cat jadi lebih warna ini tadinya tuh warna polos banget ini bangku IKEA terus kita cat jadi merah-biru semua kursi-kursi kita ini tadinya ini biasa banget warna hitam atau warna balu tapi kita cat kita tilox jadi warna merah, biru, kuning cat yang gue pakai biasanya secara simple cat acrylic gue lebih nyaman aja pake ini karena warnanya lebih nyala aja gitu gak seluruh warna merah, biru, kuning itu gue suka warna merah, biru, kuning yang gue suka adalah warna yang sangat solid yang sangat vibrant kayak contohnya ini warna merah, biru, kuningnya tuh lebih padat kayak lebih berani aja gitu gue nih ngedeskripsiin warna dan gue kurang suka sama warna yang warna pastel digabung sama warna warna vibrant yang solid banget warnanya jadi gak balance dan setelah dipikir-pikir ini semua tentang keseimbangan kekuatan warna masing-masing tuh menyimbangkan satu sama lain disini ya box-box poverty ini ada wig ini topi-topi atau head aksesoris terus kalo di atasnya kita lihat itu ada beberapa pajangan ya begitulah mau ke lemaris selanjutnya let's go jadi ini lemaris selanjutnya kita bisa lihat disini banyak banget kacamata karena sering banget kalo misalnya syuting pake kacamata jadi tinggal langsung milih-milih gitu jadi ini kayak jualan jualan kacamata di toko-toko gitu ya terus disini juga tetep ada ada box-box ini dan ini yang paling sering gue pake kayak misalnya posit kayak misalnya kita udah gak udah kelar nih syuting pake posit kita gak langsung buat tapi kita langsung simpen lagi jadi ini adalah posit-posit bekas yang nantinya akan kita pake lagi terus posit adalah salah satu cara gue juga untuk ngedesain kamar karena praktis dan sangat warnanya gue suka banget ini warna merah biru kuning terdebes dari beberapa objek gue kalo misalnya pake posit tuh jarang banget posit-nya copot gara-gara angin jadi menurut gue posit sangat-sangat kuat dan gue juga mau kasih tips ke kalian gimana caranya ngedesain pake posit dengan rapi jadi kalo kita ngebuka posit biasanya kan kayak gini nih jadi dari bawah terus gini kan kalo kayak gini pas ditempel akan mangap-mangap gini tuh kerasa gak mangap ya jadi kalo menurut gue ini malah gak rapi nah caranya adalah ngebuka positnya dengan cara ngebukanya dari arah samping jadi begini ini jadi dia gak mangap-mangap jadi dia lebih lebih datar ke tembok tersebut disini juga ada pasta favorit gue jadi gue taruh disini warnanya sangat-sangat mengemaskan disini ada benda-benda random kayak misalnya ada setrika, fogging, pemanas lantai mbak, bubble, bola dimasukin kesini karena jarang banget dipake jadi dia masuk ke dalam kotak dan di atas kita bisa lihat disana ada ratna ratna, hai ratna, halo jadi ini ratna ini beneran namanya ratna karena bisa kita lihat ini namanya ratna tuh nah dari pagi ya ratna ya nah terus di sebelahnya ada glober itu kalo misalnya temen-temen bisa lihat itu lukisannya sederet warna merah biru kuning karena itu adalah warna favorit saya terus di bawah juga ada tempat koper jadi kopernya tinggal langsung begitu jadi lebih gampang aja gitu mau ke lemari selanjutnya let's go nah lemari selanjutnya ini ada beberapa beberapa boxes ini salah satunya ada kabel-kabel tempat memories wow masa lalu ada disini terus ada surat dari olinism semuanya dikumpulin di dalam satu tumpukan ini terus ada snacks terus ada bumbu-bumbu ada kabel-kabel lagi ada dan ada collection ini mau nunjukinnya aneh banget sih collection adalah benda-benda yang aku kumpulkan selama hidup jadi ada stickers ada postcards terus ada kartu ucapan yang aneh-aneh dan ada ini ini adalah kartu-kartu bioskop jaman dulu mari kita lihat ada film apa aja sih disini angker batu love is cinta aku kuntilanak kereta hantu manggarai udah jamilah tuh ini film apa? ada kamu aku ada itu filmnya siapa? ketika cinta bertasdih wow ada sarang kuntilanak tapi kalo dimikir-pikir gue dulu jaman dulu sering banget nonton film horror sih ya begitulah masa lalu mungkin dulu kurang belum ada netflix jadi nonton apa aja yang ada di bioskop jadi film-filmnya random-random banget yang gue nonton terus disini ada silver play button terus ada beberapa prestasi dan ada foto waktu kecil lihat apakah mirip ya entah kenapa belakangnya kenapa ada mayu ini ayu yunda ya ada beginian oh ada pajangannya si terus ada games ini seru banget gamenya mari kita mainin ini cara mainnya begini yang di kuncret gitu oh my god satu lagi gue menang yah yah terus ini juga ada full pen banyak banget karena sering banget menggunakan full pen terus di atas bisa dilihat disana ada gambar terong ada pete ada cabai itu tandanya saya suka pakaian terong pete balado karena that's my favorite ini ada sajada sajada terus ada bonekanya Alexi dan tas-tas lucu-lucu banget ini juga ada beberapa karya dari allianism jadi gue pajang juga disini nah sekarang kita mari kita kesana wuh oke di bagian ini 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 ada beberapa pajangan dari dari apa ya dari kalau misal fox show biasanya dikasih 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 piagam terus ini juga ada beberapa karya-karya allianism juga ini lucu-ucu banget terima kasih banyak dan ini juga ini lemari lemarnya macem-macem banget jadi kalau misal jarang banget dipakai biasanya dimasukin ke lemari terus mau ruangan sebelah jadi ini adalah kasurnya jadi ini adalah kasurnya gue tidur di samping piano persis karena biasanya kalau pagi-pagi kayak pengen langsung morning melody gitu hahaha gue gak jago main apa main piano cuma gue bisa main piano biasa-biasa datang mau denger gak? mau denger gak? dan gue ada satu bangkat yang belum pernah gue share sebelumnya nah terus disini juga ada dua alarm ini biasanya jam backer gue yang paling terbaik lebih baik dari handphone jadi misalnya disini alarmnya jam 4 disini alarmnya jam 4 lewat 10 menit jadi kayak ada double double ringing gitu karena bunyinya bunyinya annoying banget coba denger gak? karena bunyi kayak gitu bener-bener langsung bangun tidur banget dengan secara panik bukan yang kayak good morning guys gitu enggak terus nextnya disini ada foto-foto foto-foto teman-teman tersayang dan keluarga terus ini juga ada beberapa pajangan ini juga pake post-it ini post-itnya ditantel secara detail dan sebenernya untuk ngedesain ngedesain bagian ini ini dari instastory jadi gue foto dulu temboknya abis itu gue gambar pake instastory kayaknya pernah ada fotonya deh ini fotonya nih tuh fotonya disini di atas juga bisa diliat itu ada area seniman favorit gue Kiki Eljung dia warnanya bener-bener sangat-sangat cheerful jadi gue sangat suka bahkan gue apa ya gue punya karya dia jadi ada satu dua dan beberapa banyak lainnya dan disini kalau misal teman-teman lihat disini juga biar gak ada space kosong gue tetep kasih dekorasi dekorasi dekorasinya juga sangat-sangat random bahkan ada ada piagam apa tuh yang kayak oscar-oscar gitu sama ada ayam kentaki di atas itu diprint terus langsung ditempel dan sekarang kita mau coba ke next room let's go terus di bagian atas ini kalau misal teman-teman lihat ini adalah post-it jadi ini biar kita gak ngecat jadi pake post-it ditempelin ini emang rapih banget jadi awalnya adalah di ini proyektor dulu kita pake pensil di diarsir gitu baru ditempelin pake post-it dan ini ini kuat banget tuh sangat magic sekarang aja jalan besok ini kayak sebagai motivational quotes kita jadi biar kita kerja sekarang juga jalan besok ini juga DIY jadi beli papan lagi terus sama beli ininya doang jadi kita tinggal tempel jadi bisa dibikin banyak dan jadi jauh lebih murah jadi sebenernya gua suka banget sama kerapihan kayak misalnya melihat garis yang lurus terus gak bengkok-bengkok di atas sofa ini kan ada tulisan sekarang aja jangan besok dan ini kan sangat-sangat lurus tapi di bagian bawahnya itu dia ada bagian berantakan-berantakan jadi kayak ada sisi yang berantakan sama ada sisi yang rapih jadi mereka saling saling apa ya menyeimbangkan ini adalah karya teman-teman defable dari Vietnam jadi ini dirajut sama teman-teman defable disana dan sangat-sangat detail dan keren banget ini aduh jatuh cinta banget ngeliat ini dan terus disini ada you only die once terus disini ada begituan dan disini ada selfie spot kita selfie disini kita bisa melihat keseluruhan kamar jadi wooo seri ya jadi kayak masuk ke dimensi lain gitu ini ada beberapa random stuff disini dan beberapa foto kenangan juga dan disini ada kita bisa lihat semacam spinning wheel ini kayak undian-undian berhadiah ini adalah kalau misalnya kita bingung mau makan apa jadi disini ada mau makan apa hari ini dan disini ada list-list restorannya misalnya kita coba puter ya nomor 14 14 kita lihat disini adalah mixed veggies peanut liquid artinya adalah gado-gado contohnya nomor 17 just crush it buani maksudnya ayam geprek buani ada poor cuimi maksudnya cuimi malang ini juga ada karyanya Kiki Eljung dan disini ada beberapa box yang isinya bermacam-macam juga jadi emang area ini adalah area tempat tamu-tamu kalau misalnya dateng tamu-tamu langsung duduk disini jadi emang tempat chill biasanya kita mengapa sambil chill main kartu main board games board games yang ada jadi emang lebih banyak lesehan nya justru daripada duduk disini mari kita explore sisi sebelah sini let's go ini adalah ruang kerja gue jadi disini untuk mengetik-netik segala macam dengan papan-papan planning dan gak bisa gue detailing karena ini adalah proyek proyek rahasia yang akan serve menyerprisekan kalian tahun 2020 jadi kita langsung ke sana aja let's go dan di bagian sini kita bisa lihat ada guide map guide map yang gue yang gue koleksi contohnya ada ya Disneyland Park terus Six Flags Magic Mountain karena gue suka banget untuk ke team park-team park setiap luar negeri jadinya gue kumpulin sebagai koleksi untuk kumpulin seluruh map map yang ada di team park tersebut terus di atas juga ada di lahan merokok itu jelas biar gak ada yang merokok disini dan di atasnya lagi ada beberapa pajangan-pajangan lagi ada tiagam dan di atas juga bikin biar apa ya biar tetap keisi tapi tetap rapih karena sebenernya kan konsep sebenernya konsepnya adalah ini merah biru kuning jadi semua pajangan yang ada di atas juga merah biru kuning jadi biar satu sepema gitu gue juga mau nunjukin satu tempat yang spesial di kamar ini temen-temen gue bilang ini tempat crying room jadi kalo misalnya nangis tinggal ke atas gitu menyendiri ini cuman sebenernya ini adalah gudang jadi ini kalo misalnya barang-barang yang sangat-sangat jarang dipake biasanya gue taro sini ini awalnya mau gue jadiin sebagai tempat tidur jadi kasur gue di atas cuman ternyata pas setelah dipikir-pikir bahaya juga dan ini juga turunnya juga serem banget jadi ini akhirnya gue jadiin gudang bukan claustrophobic sih karena gue ngerasa di atas jadi lebih seset aja gitu iya iya claustrophobic dong cuman lu kayak terlalu claustrophobic lebih ke kurang nyaman dengan kesempitan iya berarti claustrophobic dong karena kalo misalnya bangun tidur terus langsung liat tembok tuh ngerasa lebih gak eh gitu kurang kurang lega jadi gue lebih milih untuk kasurnya dibawah aja gudang tuh apa ya tempat kadang tuh yang nyeremin yang gelap yang banyak binatang gitu-gitu kan jadi bikin ngeri gitu disini gue cek warna kuning karena biar lebih lebih fun aja jadi kayak gudang tapi fun jadi kalo misalnya mau ke gudang tuh gak perlu takut sama sekali gitu ini bahaya banget karena karena cara turunnya juga kayaknya gak rasa kayak gini deh ini gak ini kalo misalnya kepleset dikit tuh itu adalah bukti yang tidak aman kemudian gue ada tips gimana caranya untuk nempel sesuatu di tembok tapi gak membekas saat dicopot gitu nah salah satu tipsnya adalah dengan solatik kertas gue jujur punya banyak banget solatik kertas karena sering banget kepake untuk nempel-nempel sesuatu kuat untuk kayak misalnya nempel-nempel kertas misalnya ini kertas jadi kita bikin buletan kayak gini jadi kayak double tape terus ditempel terus ditempel lagi ke tembok nah ini biasanya ya kayaknya bisa sampai 6 bulan nempel kalo misalnya ada benda yang berat banget dan gak mau dipakuin itu biasanya gue pake double tape mounting jadi dia kayak semacam double tape cuman lebih keras kayak misalnya ini ada tulisannya dapat menahan 7 kg gak tau ini bener atau engga tapi ini biasanya gue pake untuk naro lukisan naro naro pajangan yang frame-frame atau misalnya benda-benda yang lebih berat kayak jam terus kaca itu bisa banget pake ini cuman resikonya adalah ini sangat memungkinkan berbekas di tembok pas udah dilepas terus misalnya ada flying desk papan yang kayak terbang itu di tembok itu gak bisa pake beginian gak bisa pake solatex tapi pake paku dan gue juga memanfaatkan keadaan yang ada kayak contohnya di atas garden ini tuh ada kayak semacam kayu gitu jadi bisa menopang dekorasi jadinya gue manfaatin untuk naro-naro dekorasi di atas nah kalo misalnya kalian bingung untuk ngepakuin frame atau misalnya nempel frame cara terbaiknya adalah nyenderin aja jadi misalnya di atas di atas lemari terus disenderin terus di lantai tiba bisa sambil disenderin jadi kayak terasa lebih artsy aja gitu terus karena gue gemes banget sama space kosong di kamar salah satunya adalah atap kamar ini bentuknya ada segitiga bulet X sama kotak itu terinspirasi dari tombol playstation jadi yang ada bentuk-bentukannya gitu karena apa ya kalo ngeliat itu tuh kerasanya pengen main aja gitu jadi kerasa lebih playful dan yang gue suka adalah kalo misalnya gue bangun tidur pas gue buka mata tuh langsung keliatan gambar-gambar di langit ini tuh jadi apa ya jadi mood booster banget gitu ini bikinnya jujur pegel banget karena kita cuma punya satu tangga jadi harus seru gini terus ngegambarnya juga kan harus rapih jadi harus susah banget kalo untuk ngebayangin ini langit-langit kamarnya dicat pake cat akrilik karena menurut gue warnanya lebih pigmented wedeh warnanya lebih pigmented banget karena jadi lebih solid made dan gak shiny gitu karena kalo misalnya pake cat minyak justul agak-agak shiny itu kadang gue malah gak suka sih kalo terlalu shiny gitu jadi harus harus warnanya lebih made gak mengkilat gitu kamar ini juga terinspirasi dari lukisan-lukisan seniman favorit gue jadi mereka biasanya ngelukis kamar-kamar random gue pengen banget nerealisasikan karya-karya dari seniman-seniman favorit gue ya segitu aja temen-temen semoga videonya bermanfaat bisa menginspirasi kalian untuk berberes juga untuk nge-dekorasi kamar untuk ngehias kamar bikin kamar jadi lebih buarna dan terimakasih juga untuk udah nonton sampai detik terakhir ini semoga kalian suka kalo kalian suka sama video ini silahkan klik like dan di subscribe juga kalo boleh dan sampai bertemu di video selanjutnya terimakasih terimakasih thank you